Bikin orang ketawa, tapi pastinya kalau yang namanya Instagram banyak juga hatersnya kan Banyak komentar-komentar miring apapun itu Dan itu juga yang dirasakan oleh Ashanti dan juga keluarga Katanya nih, Ashanti siap menuntut jika memang hatersnya sudah berlebihan Dengan komentar-komentar yang tidak baik Tapi beritanya sesaat lagi tetap di-set lagi Tidak pantas katanya Dan Ashanti siap melaporkan ke pihak yang berwajib jika memang sudah berlebihan Tapi katanya juga melihat nih, apakah ada perubahan atau etikat baik dari para hatersnya Untuk tidak melakukan hal-hal atau berkata-kata yang tidak baik Ini dia berita sengkapnya Siapa yang tak kenal dengan Aurel Hermansyah? Anak sulung buah pernikahan Anang Hermansyah dan Chris Dayanti Kini tumbuh menjadi gadis yang cantik dan memesona Seiring dengan perubahan fisiknya yang terlihat bag seorang model Tentu ada saja orang yang menaruh rasa iri dan tak suka dengan perubahannya Bahkan kini media sosial tak lagi ramah bagi Aurel Setiap foto yang ia unggah selalu saja ada kalimat kasar Yang keluar hingga membuat hatinya tergores Melihat ulah para haters yang sudah kelewatan batas Nampaknya membuat emosi Ashanti memuncak dan sudah tak bisa dibendung lagi Kini wanita kelahiran 4 November ini siap mengikuti jejak selebritis lainnya Seperti Ruben Onsu, Ayu Tingting, Julia Perez Serta Prilila Tukon Sina yang sudah melaporkan para hatersnya ke pihak yang berwajib Aku selalu, makanya aku juga rada sedih banget Makanya aku selalu bilang kalau aku atau Mas Anang dibully sama haters Kita gak peduli ya gitu Tapi kalau haters membully Misalnya cuma ngatain jelek atau gendut Atau ih kurang apa gak ada masalah Itu kan masih masukkan ke gimana Atau mau ngatain juga yang asal masih pada Apa namanya ya Pada tempatnya gitu gak apa-apa Tapi kalau udah ngatain yang kayak parah-parah banget Sampai udah yang keterlaluan Sekarang aja kayak bayi aja kadang dikatain juga Mereka tuh kadang fake account Memang buat account hanya buat kata-katain orang Yang kayak gitu-gitu kan gak bagus Kalau Mas Anang bilang orang Indonesia tuh gak kayak gitu Jadi itu pasti bukan orang Indonesia Itu kan si D-Renales sebenarnya Karena orang kita tuh terkenal gak sejahat itu deh kata-katanya Jadi mudah-mudahan budaya yang seperti ini Walaupun media sosial memang kita bebas mengatakan apa yang kita mau Tapi semua harus pada tempatnya Kalau mau ngasih masukan, ngasih masukan pada tempatnya Kalau mau ngebully pusat cuma ngatain Ah jelek loh, masih gak apa-apa Tapi kalau lu ngatainnya kayak kemarin kakak dia bilang Kamu ibu menangkapnya operasi plastik Awalnya juga kamu suruh operasi plastik Kan aku bilang gila Kamu tau dari mana ya kita operasi plastik gitu Karena kan aku gak mungkin seorang ibu memperbolehkan anaknya Untuk melakukan hal-hal yang kayak begitu Kecuali nanti awalnya udah 25 tahun ke atas Udah hidupnya udah menentukan sendiri Baru bebas di atas radia Maretnya kasus bully di sosial media di kalangan selebritis Memang sangat mengundang perhatian publik Bahkan pahitnya ucapan-ucapan para haters di media sosial Tentu saja bisa berdampak buruk bagi mereka yang menerimanya Seperti halnya Aurel Seringkali mendapatkan kalimat kasar yang tak pantas diucapkan Ashanti mengaku jika fisikis Aurel kini mulai sedikit terganggu Hal inilah yang membuat Ashanti harus bersikap tegas oleh para haters Terlebih tak hanya Aurel seorang yang mendapat kalimat kasar Melainkan sang buah hati tercinta Arsi yang usianya masih terbilang balita Juga kerap mendapat komentar pedas Intinya di atas 21 tahun aku sudah membebaskan dia Bukan bebas maksudnya dia sudah boleh kayak Karena terlalu aku atur banget juga Kesian Ya memang masih umur harus dia atur gitu Tapi di atas 21 tahun aku udah Ya udah kakak mau ngapain Udah bisa lebih menjaga dirinya Takutnya gak di Itu juga jam-jam bisa ngelakuin apa-apa kan Tapi sekarang aku tidak mau Aurel melakukan hal-hal yang memang Belum perlu dia lakukan dan memang gak perlu dia lakukan Aku mungkin kalau karena ini yang untuk Arsi dan Aurel ya Kalau yang untuk aku sama Mas Anang Terserah haters kamu mau ngomong apa aja Bebas aku gak akan laporin kok gitu Tapi kalau untuk Arsi dan Aurel Sudah ada beberapa yang di luar batas sih gitu Udah yang kayak Sangat-sangat mengganggu Pasif psikisnya Aurel Dan untuk Arsi juga udah membahayakan Pastinya Kalau bayi aja bisa kalian gituin Apa gak Kok itu bahaya banget sih gitu Jadi aku benar udah konsultasi juga tadi sama Ruben juga Caranya gitu Karena memang sudah tidak Tidak apa ya Tidak baik gitu Meski rasa kesal bersemayam dalam hati Asyanti Namun istri dari Anang Hermansyah ini mengaku bila saat ini Ia masih beritikat baik dan membuka pintu maaf dengan harapan para haters bisa berubah Hal ini bukan berarti menurutkan keinginannya untuk melaporkan haters Pasalnya hingga kini ia masih terus memantau orang-orang yang kerap memberi komentar negatif Untuk anak-anak tercintanya Udah udah ada beberapa Ya tapi gak Ya adalah gitu Kita lihat aja Kalau memang masih Aku masih memberikan Tintu apa namanya Semoga manusia ini bisa Manusia-manusia ini masih bisa berubah yang para-para Tapi kalau yang memang tidak bisa Dan ini kan bahaya Karena bukan aku aja Ada beberapa artis juga yang katanya Orang yang sama juga gitu Jadi balik lagi yang aku sama Mas Anang Ya kita udah biasa ya Gak apa-apa gitu Tapi kalau anak-anak Kalau udah terlalu parah memang harus Mereka-mereka ini harus diajarkan bagaimana cara bermedia sosial yang baik Kamu bukan berarti aku juga gak boleh punya haters loh Itu salah Aku mau punya haters juga Orang mau suka mau gak suka itu kan haknya orang gitu Tapi jangan sampai memfitnah Artinya haters kalau misalnya Ih Mbak Syanti kok jelek banget sih Atau gendut banget Gak apa-apa gitu Tapi kalau yang fitnah Itu Hmm Gak baik ya Kurang baik Tak ingin terlalu dipusingkan dengan ula para haters yang semakin menjadi-jadi Ashanti dan keluarga pun memutuskan untuk melakukan pulsiran Ke beberapa kota di luar maupun dalam negeri Kurang lebih sebulan menghabiskan waktu berlibur Tentu saja sangat dinikmati oleh Ashanti dan keluarga Terlebih ketika menikmati musim dingin di kota New York, Amerika Serikat Lantas seperti apa keseruannya Kemarin sih liburan bener-bener gak yang terlalu banyak misalnya shopping Aneh apa-apa tuh enggak Lebih ke menyajak anak-anak Bikin senang anak-anak Kebetulan juga kan Mas Anang yang di New York gak ikut Karena Mas Anang ada kerjaan di Washington Jadi kita baru ketemu selanjutnya selesai kerja Jadi gak terlalu banyak sama Mas Anang Tapi aku sama anak-anak juga jadi banyak quality time bareng gitu Terus kita ya itu makan jatohnya Karena kan kalau pergi sama anak-anak Aural JL aku tuh semua kita doain makan Terus Arshi dia udah seneng liatlah lampu-lampu kan cantik kalau malem gitu Alhamdulillah sih Dan dia sekarang kan udah mulai giginya banyak Dan ngomong duluan Udah bisa ngomong Itu apa kita minum Udah Terus Allah Akbar gitu-gitu dia udah bisa Setiap menghabiskan waktu liburan Tentu saja salah satu hal yang tak boleh kelewatan Yaitu mencicipi makanan khas kota tersebut Nampaknya hal inilah yang membuat bobot Ashanti dan Aural terlihat naik drastis Kini usai menghabiskan liburannya Keduanya memiliki PR untuk menurunkan berat badannya Tak heran bila ibu dan anak ini mengaku tengah menjalani serangkaian program dia Ya terus kalau kita di Amerika banyaknya makan pasta Kan pasti kan Kalau di Bali kita makan nasi Bali Nasi bungkus Tuh kan nasinya banyak loh Nah itu kita bisa habis sendiri Jadi bener-bener kayak misalnya malem-malem aja kan Kalau seperti itu kan mukanya malem Kita makannya malem Jadi makin gendut Ini lagi diet Aku sama Ara Lagi diet Mayu Kita naiknya 5 kilo Dia naik 4 kilo Jadi kita lagi diet 5 kilo? Mulai 2-2 hari ini ya kak Kita gak makan garam Gak makan gula Karena udah stress banget Tadi di TV Muka aku pipi semua Rasanya Udah pusing deh aku Jadi ya diet Terus hitam Di Bali 3 minggu Udah kayak orang bule Sosokan di pantai Ngesel sekarang Terus hitam Di Bali 3 minggu Udah kayak orang bule Sosokan di pantai Ngesel sekarang Mulai dari curhat Sampai ke perjalanan seru ya Tapi ngomongin soal haters Memang seperti itu ya Jadi Tolong berbijak lah Kalau dilihat sih Sebetulnya tadi kan Nasi Nanti bilang Kalau ke saya dan Mas Anah Gak apa-apa Tapi kalau ke Aurel Dan Arshi Berarti Itu kan naluri orang tua kan Untuk melindungi anaknya Melindungi perasaan anaknya Jadi untuk haters Tolong ya Digitikan lagi nih Ada yang namanya Undang-undang IPE Jadi berbahaya sekali Jangan rasa ngomong Katanya ya Jadi lebih bijak lah Dalam menggunakan Sosial media Setelah ini pemirsa Ada kabar dari Julia Perez Yang sangat iri pada adiknya Kira-kira kenapa Selamat lagi Tetap tinggal lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!